Polisi mengungkap fakta terbaru dibalik penyerangan yang menewaskan Sersan 1 Eka Andrianto Hasugian dan istrinya Sri Lestari di distrik LLM Kabupaten Yalimo pada Kamis 31 Maret 2022. Para pelaku terindikasi mengincar senjata api milik Eka yang juga seorang bintara pembina desa atau babinsa. Wakil Kepala Operasi Damai Kartens, Kombes Faisal Ramadhani menyebut para pelaku tidak mengambil harta benda di rumah korban saat penyerangan. Para pelaku mencari senjata milik korban di dalam lemari dan tempat lainnya, namun tak menemukannya. Diduga para pelaku berafiliasi dengan kelompok kriminal bersenjata dari luar Yalimo. Saat ini, Satgas menegakkan hukum Damai Kartens telah berada di LLM Ibu Kota Yalimo untuk penyelidikan dan penegakan hukum terhadap anggota KKB terkait kasus ini. Sebelumnya, Jurubicara Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Sebi Sambo, menyatakan pihaknya tidak bertanggung jawab atas penyerangan Sertu Eka dan keluarganya. Sebi menyebutkan tidak ada instruksi dari pihaknya untuk melakukan aksi di Yalimo. Terima kasih telah menonton!